Intro Hadis Sucaha merupakan salah satu pemait alat musik tradisional yang masih muda. Selama belasan tahun ia menggeluti musik tradisional, meneruskan orang tuanya agar kesenian musik daerah tidak punah, dengan memainkan sebuah alat musik gambang yang ada dalam seperangkat gamelan. Pada umumnya jenis alat musik tradisional gambang terdiri dari 18 bila bambu maupun menggunakan bila kayu tertentu. Cara memainkan alat musik ini dengan cara dipukul menggunakan dua tongkat pemukul yang ujungnya bulat terbungkus kain atau karet. Meski dimainkan secara tunggal, beberapa lagu khas syurbon seperti Bayeman, Barland, dan lainnya yang diinstrumentalkan oleh alat musik gambang, menghasilkan alunan musik yang cukup khas. Bersambung 15 tahun. 15 tahun? Ya selalu merusakan hobi yang bapak pula sih. Oh, penerus berarti ya? Penerus. Gambang. Gambang. Lagunya pun apa mawar salah siji ya? Lagunya pun apa mawar. Dalam pagelaran seni tertentu, biasanya gambang akan dimainkan dengan alat musik gamelan. Hussein Sadra, RCTV, Cerbon.